Dalam posisi hati yang melihat kepada Tuhan, mata tertuju kepada salib Tuhan, mata hati kita hanya terarah kepada dia yang perlu kasih, perlu hormat, berikan yang terbaik bagi dia. Bapak Tuhan ini akan datang untuk doakan dan akan doakan pemukaan ini, mari secara-secara kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih untuk sore hari ini, kembali kami, kami bisa ada, semua itu karena kasihmu yang tidak berkesudahan. Kami tahu kami tidak sanggup, tetapi oleh karena engkau Tuhan, yang memberikan kami kesempatan untuk bisa datang ke dalam persen, dalam persen, Tuhan ini, Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperhatikan pembalik, kenaikanmu surga Tuhan. Engkau sekarang sudah berada di surga, duduk di sebelah kanan Bapak, dan dari sana engkau akan memberikan, dan engkau memberikan kami roh kudus. Oleh karena itu, setiap kami, Tuhan, siap untuk menerima, dan kami menerima roh kudus dengan penuh puasa Tuhan. Biar kiranya roh mu itu menyala-nyala dan memalukan, dan setiap kami bisa merasakan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biar kami bisa menggunakan setiap manfaat. Hari ini, Tuhan, kami akan mendengar bagian daripada firman, siapkan hati kami, Tuhan, supaya setiap kami bisa menerima, dan bisa melaksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, khususnya juga tentu, pelayanan selesai hari ini, sehingga harus semuanya akan membuat firman, serta konsumsi yang telah disayangkan. Tuhan, semua engkau berganti. Kami juga semua yang datang, Tuhan, engkau berganti. Bahkan teman-teman kami yang tidak sempat hari ini bersama kami, Tuhan melawat mereka, mungkin mereka sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nyawa Kristus. Kita yang meluang, engkau buangkan. Yang bermasalah, engkau beri kejalanan Tuhan, sehingga kami bisa merasakan adat kasih untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami akan menyerahkan seluruh acara pada seluruh hari ini, dari mulai hingga akhir, hanya di dalam nama, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Salam! Anda lihat. Kita kasih salam untuk semua yang lain-lain, katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Oke? Hallelujah. Kita akan nyanyi lagu, Yesus Terlebih Besar. Judul lagunya, Yesus Terlebih Besar, saudara-saudara. Jadi kalau saudara dan saya, tempatkan Yesus itu dalam hidup saudara, dari Senin sampai Senin lagi, Senin sampai Senin lagi muter terus gitu, saya percaya, pasti Tuhan berkati. Sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Saudara pekerjaan, kalau keadaan ketekan atau apa, Tuhan Kudus selalu memberikan jalan keluar. Apapun juga persoalan dalam kehidupan kita, kalau kita taruh Yesus itu terlebih dahulu dalam hidup kita, terbesar dalam hidup kita. Saya secara pribadi, apa saja saya buat di dalam hidup saya. Setiap saya langgar, Yesus Terlebih Besar dalam hidup saya. Sudah menang. Gitu loh. Gak perlu saya takut lagi. Saya sudah menang gitu loh. Jadi, kita mengekspresikan lagu ini, betul-betul kita ngalami di situ. Jadi kita nyanyinya itu, ya saudara, saya ekspresi sini, saya gak perlu anggap lagi. Ya? Tuhan Yesus memperkati ya. Haleluya. Yesus terlebih besar. 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 Terima kasih. 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 lagi, saya hanya mau katakan bagi kita semua bahwa di dalam kita menghadapi persoalan masalah, persoalan, tantangan apapun dalam kehidupan kita satu aja saya mau Tuhan taruh dalam hati saya tidak ada istilah munduh tidak ada istilah nyerah di dalam Tuhan tidak ada istilah, tidak bisa di dalam Tuhan kalau kita lari dari apa yang saya katakan tiga tadi kita malukan Tuhan kita tiap minggu ketemu seperti gini kalau dengan pikiran saya secara manusia saya capek jujur aja, saya capek apalagi pimpin pujian seperti gini saya gak pernah latihan dari pimpin pujian seperti gini saya bersyukur pada roh putus bersyukur pada Tuhan bersyukur pada usidah halau saya bisa ada di sini bisa pimpin pujian selama 20 tahun itu Tuhan tidak pernah saya pimpin pujian seperti gini selama ambil satu tahun lebih ya tidak pernah terbayangkan dengan pikiran saya saya ambil ini semua di dalam puasa Tuhan saya ambil saya masukin di dalam saya kunci dia jadi gak ada yang ambil pada saat roh putus ingin saya bagikan saya bagikan saya kasih satu kesaksiannya waktu di laut ya waktu kita kita semua saya kasih satu kesaksian ini bagaimana kita bersiapkan diri di dalam Tuhan jangan tunggu roh seter dulu baru kita bersiapkan no belajar di dalam Tuhan itu setiap hari kebus 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 gitu saya kasih contoh simpel aja saya tidak pernah om siang suruh saya latihan pimpin pujian gak pernah roh kudus yang suruh saya pada saat saya diuji di kapal ya di kapal pada hari yang pertama kita sama-sama melayani Tuhan saya gak tau jawabannya seperti apa saya bawa kita aja ikut-ikut gereja gitu mau suruh main-main gak main puji Tuhan gitu ternyata kita main sama-sama season yang kedua saya bagikan kisah nyata season yang kedua saya tidak tau bahwa gereja itu akan disitu tapi pindah di tempat yang lain yang mana saya tau saya gak tau bukan tugas saya tugas mereka semua yang telah dijadwalkan tapi karena satu hal, dua hal mereka geser semua mereka ngomong gini saya gak turunin orang gak turunin orang puji kemampuan no, enggak bukan itu yang saya mau bahwa kita lengket sama orang puji pimpin pujian bilang gini Ronald, bisa gak kamu delete gitu season yang kedua saya bilang delete apa maksudnya zombie gitu ya oke saya bilang memangnya siapa ya ada, tapi aku gak mau ya oke saya ambil lagi saya pikir gedungnya sama seperti gereja no, beda pada saat kita masuk ke sana saudara, mau tau tempat itu pub, saudara pub bar wah minum-minum, boleh minum-minum ini luar biasa yang kayak gini karena saya sudah dilatih di jalan saya punya mental itu sudah diuji sudah terlatih di dalam Tuhan gitu loh saya lihat seperti gini seolah-olah seperti saya di jalan saya gak goncang sedikitpun itulah kelebihan kita sama Tuhan kita melayani Tuhan the sign of law dan lagu yang harus dinyanyikan saya tidak nyanyi lagi saya relays sama roh kudus karena ada orang bule disitu saya nyanyi lagu bule gitu, lagu inggris inggris iya, lagu inggris saya gak follow gitu ya, paling saya senang sekali pada saat roh kudus saya nyanyi lagu inggris ada, ada kapten yang disitu yang, yang ingin cancas disitu pada saat saya nyanyi langsung angkat tangan kayak bingung wah, segitu Tuhan kalau luar biasa nah, yang saya mau katakan bahwa kita semua disini bahwa Tuhan kalau mau pakai saudara saudara harus aktif gitu loh saudara jangan diam saudara jangan pernah pikir saya gak bisa iya justru Tuhan jadi orang yang gak bisa seperti ini saya jangan sombong gitu loh amin tujuannya hanya itu aja selalu terus mempersiapkan diri mempersiapkan diri semua hanya untuk kemudian Tuhan amin kalau Tuhan panggil tidak pura Tuhan tanya loh sama saudara dan saya saya kasih kamu umur 80 tahun 100 tahun 100 tahun 50 tahun 30 tahun 20 tahun mungkin gitu kamu buat apa aja jawab sendiri-sendir loh ya 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 senyum saya senang saya mau bersaksa oh silahkan 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 baru tadi malam kejadian tadi malam pulang dari itu pulang ke Cesut saya dari Cesut pulang nyetir seperti biasa mikrofonnya seperti biasa itu apa sih jalan Vitoria itu saya mau pulang rumah itu kan saya pulang jalan depan lampuku itu tiba-tiba itu ada mobil dari sebelah kiri masuk keluar gitu saya sampai ngerem sampai begitu apa yang ngerem kunci Tuhan kalau ini kalau bukan Tuhan yang melindungi itu saya sudah tabak hancur itu muka itu mobil hancur saya bisa berdua sama dana di dalam mobil pikirnya ngerem banget dia juga untung ya ngerem dia juga ngerem gitu loh kalau bukan Tuhan yang melindungi benar-benar udah gak tau saya gak bisa mengirapkan tapi ini karena setiap kali kita mau keluar saya selalu berdoa kita selalu berdoa untuk minta perlindungan dari Tuhan di setiap hari setiap malam kemana kita selalu minta perlindungan Tuhan terima kasih Tuhan ini kesaksian saya sehingga aku mendidik kan namapun memuji namapun itu berdoa biasa Tuhan yang berdoa dengan berdoa terima kasih terima kasih baik-baik oke kita siapkan hati untuk maklum-maklum Tuhan ya haleluya siapakah haleluya ku ini Tuhan baik-baik sel Sounds Salih hujian selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.